Jalan dari dua arah Beberapa peserta balap liar yang menyembunyikan motornya di dalam semak-semak dan warung milik warga juga tak berkutik. Petugas meminta mereka mengangkat sepeda motor yang terkunci tersebut ke jalan raya. Selanjutnya, mereka diperiksa dan didata satu persatu. Dalam penggerbakan ini, sebanyak 103 sepeda motor diamankan petugas. Rata-rata kendaraan roda dua tersebut tidak sesuai spek dan menggunakan kenal pot brong. Hal mula kami melaksanakan kegiatan ini penertiapan terkait dengan balap liar maupun kenal pot brong adalah dimulai dari adanya aduan dari masyarakat di sekutar Palang bahwa setiap malam minggu itu dilaksanakan oleh kegiatan-kegiatan balap liar dan juga kenal pot brong oleh anak-anak muda. Sehingga pada hari ini kami melaksanakan kegiatan ini dan Alhamdulillah kami dapat menyita 103 kendaraan pendapat brong yang digunakan balap liar oleh anak-anak muda di sini. Seluruh barang bukti kemudian diamankan ke Polres Tuban sementara pemilik kendaraan dipulangkan. Kasat Lantas Polres Tuban AKP KD Aditya Yasa Putra menegaskan razia serupa akan terus dilaksanakan guna menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.